Pemirsa longsor proyek Jalur Ganda Kereta Api Sukabumi Bogor terjadi pada Sabtu pagi. Longsor terjadi usai hujan deras pada Jumat malam dan menimpa 8 pekerja yang ada di lokasi dan 2 di antaranya meninggal dunia. Sabtu pagi, longsor terjadi di proyek pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Sukabumi Bogor kilometer 19.900 Desa Watasjaya, Kecamatan Cikombong, Kebupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya, 2 orang pekerja proyek meninggal dunia dan 3 lainnya luka-luka. Peristiwa ini terjadi saat pekerja tengah memasang dinding penahan tanah tebing. Kondisi tanah yang labil membuat tanah ambles sehingga dinding tersebut runtuh dan menimpa pekerja proyek. Terjadi longsor pada saat proyek itu sedang berlangsung. Pukul 7 pagi tadi, kita tahu laporan kita masuk jam 7.30. Setelah itu kita lakukan upaya evakuasi dengan teman-teman pekerja proyek di sini juga, termasuk dengan alat berat. Menurut warga, peristiwa bermula saat hujan deras pada Jumat malam. Diduga, hujan membuat kondisi tanah tidak stabil dan berimbas pada ambruk yang dinding penahan tebing setinggi 8 meter. Tertimu yang paling bawah itu 2 orang, yang 4 orang masih ada kelihatan tubuhnya, badannya masih kelihatan. Itu awalnya dari apa Pak penyebabnya? Longsor, tanah yang di sana kan belum ada ini, belum ada besi penyanggahnya. Dua korban tewas telah dibawa ke rumah duka di Sukabumi, Jawa Barat. Sementara dua korban luka berarti bawa korea sudut Ciawi Bogor dan satu korban luka ringan telah diperbolehkan pulang. Kini polisi masih memeriksa jumlah saksi terkait peristiwa ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, AYUS melaporkan.